Bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengunggah foto tengah ngopi bareng bersama Menko Polhukam Mahfud MD di akun Instagram ya. Mahfud MD dan Ritwan Kamil tengah ditimbang oleh PDI Perjuangan mendampingi Ganjar di Pilpres 2024. Ganjar Pranowo pada minggu sore. Dalam foto, Ganjar terlihat asik berbincang dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam foto, Ganjar menuliskan caption, ngopi bareng beliau, bikin sore makin asik. Terima kasih ya Prof. Mahfud MD. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD mengonfirmasi pertemuannya dengan bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Mahfud menyebut pertemuan dengan Ganjar hanya berbincang santai dan bernostalgia ketika menjadi anggota DPR RI. Menurut Mahfud, tidak ada pembahasan tentang cawa pres Ganjar. Pertemu dengan Pak Ganjar itu ya, apa ya, ngobrol-ngobrol lingan aja. Bicara soal, dia kan teman ya, dulu waktu di DPR itu, oleh sebab itu kita enggak bicara soal capres, cawa pres apa. Kita tahu itu misalnya kalau untuk koalisinya BDIP itu nanti akan ditentukan oleh koalisi yang dipimpin oleh Bu Megawati. Sekitar satu bulan lagi, pendaftaran pil pres resmi dibuka. Dari tiga kandidat capres, baru satu pasangan yang resmi mendeklarasikan diri yakni Anies Baswedan Muhaymin Iskandar. Sedangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hingga saat ini masih berburu sosok terbaik untuk mendampingnya di pil pres nanti. Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, belakangan mengemuka sebagai kandidat kuat cawa pres. Sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri, Ridwan Kamil, santer dibidik PDIP. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto tak mau kalah cepat menimang sosok Ridwan Kamil. Apalagi Ridwan Kamil adalah kader Golkar yang tentunya sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Ridwan Kamil sebagai seorang sosok Gubernur di Jawa Barat, namanya cukup baik, cukup harum. Dan Pak Prabowo mempertimbangkan itu juga sebagai sebuah kemungkinan. Sementara itu, PDI Perjuangan juga merespons positif munculnya nama Ridwan Kamil sebagai kandidat cawa pres mendamping Ganjar. Namun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menekankan siapapun bisa masuk pertimbangan cawa pres Ganjar. Namun semua keputusan di tangan Ketua Umum Megawati Sukarno Putri. Pada saat pertemuan dengan para Ketua Umum Parti Politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas. Misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Umum, kemudian dicermati beberapa nama yang lain. Ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Dalam survei Litbang Kompas pada 27 Juli sampai 7 Agustus 2023, nama Ridwan Kamil memuncaki elektabilitas bakal calon wakil presiden dengan 8,4 persen keterpilihan. Di bawah Ridwan Kamil ada nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir yang bersaing ketat. Baik Capres ataupun partai politik dalam koalisi pendukung, kini berlomba mendekati sosok potensial untuk berkompetisi di Pilipres 2024. Tim Liputan, Kompas TV Tidak, 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 Kompas TV Terima kasih.